Asisten pelatih timnas U23 Korea Selatan, Miu Jaing-yung, memberi komentar pedas setelah timnya tersingkir dari Piala Asia U23 2024 dari Indonesia. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, alakah baiknya Anda subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Korea Selatan kalah dari timnas U23 Indonesia melalui adu penalti dengan skor 10 untuk Korea Selatan dan 11 untuk Indonesia. Pada pertandingan waktu normal hingga babak perpanjangan waktu, skor berakhir sama kuat 2-2. Timnas U23 Indonesia mampu mencetak gol lebih dulu pada menit ke-15 melalui sepakan jarak jauh melengkung dari Rafael Strix. Korea Selatan menyamakan kedudukan pada menit ke-45 melalui gol bunuh diri Komang Teguh. Boleh sundulan pemain Korea Selatan mengenai kepala Komang Teguh dan meluncur ke Gawang sendiri. Kemudian timnas U23 Indonesia kembali unggul pada menit ke-45 plus 3 melalui sontekan Rafael Strix. Pada menit ke-70 pemain Korea Selatan Lee Yong Jun mendapat kartu merah. Bermain dengan 10 pemain Korea Selatan mencetak gol penyeimbang kedudukan pada menit ke-84 lewat sontekan. Jung Sang Bin pada menit ke-90 plus 8 pelatih kepala Korea Selatan Wang Sung Hong mendapatkan kartu merah. Setelah pertandingan asisten pelatih Myung Jae Yong Anda harus beruntung dalam adu penalti dan kami tidak beruntung di pihak kami malam ini. Kata Myung dilansir dari Xionap News Agency. Kami mempunyai beberapa pemain yang cedera atau tidak dalam kondisi 100%. Akan sulit bagi kamu untuk mencetak gol penentu kemenangan di perpanjangan waktu. Kecuali kami mencetak gol melalui bola mati atau serangan balik. Saya pikir kami para pemain menjalankan rencananya dengan sangat baik hingga akhir. Meskipun ada beberapa situasi sulit, ujarnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa timnya kehilangan beberapa pemain yang bermain di Eropa. Pelatih Wang awalnya memanggil 5 pemain yang bermain di luar negeri. Akan tetapi, 3 pemain tidak dilepas oleh klub. Ketiga pemain itu ialah yang Hyun Jun dari Celtic FC, Bai Junho Stock City, dan Kim Ji Soo Bonfort. Memang benar, hilangnya pemain berbasis di Eropa membuat segalanya menjadi sulit bagi kami, kata Myung. Kami menggunakan berbagai saluran untuk membuat klub-klub tersebut setuju mengirimkan pemain mereka kepada kami. Namun sebelum turnamen, kami tidak dapat membawa mereka ke sini karena beberapa alasan, ujarnya. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian?